Intro Kita jelaskan bilang kenapa Jalapimur menjadi punya Ternyata politik nasional karena Selain potensi ekonomi juga ada potensi politik Yang memang tidak bisa diremehkan di Jalapimur Tapi yang saya garisbawahi yang paling penting adalah leadership Leadership-nya Selatimul adalah Pak Cikarpo Ini itu Pak Cikarpo Kalau saya itu tidak salah, Pak Cikarpo itu berakan ini jadi tarik menarik Partai politik yang lain Jadi sehingga ada dua partai yang berat itu saya memiliki mahasiswa Tapi Pak Cikarpo masih diam Jadi diamnya orang Majul itu pindah dengan diamnya orang Papua Tidak tahu nanti hari ini masih istiqolah Masih setia Tadi Mas Bebi bilang setelah Februari Tidak tahu nanti hari ini Tidak tahu nanti ini Tidak tahu nanti selesai pekerjaannya dan selesai lulusan karena di Jalan Timur itu banyak kepala biarannya, belum selesai pekerjaannya juga tambah banyak persoal saya menyampaikan yang tadi disampaikan oleh Mas FFB, ada 14 pernah pemilih di Jalan Timur yang melingkang jadi disampaikan tapi pengetahuan sekalian sebenarnya adalah karena mereka itu apatis melihat pelaku-pelaku politik ketika politik itu menjadi baik, sebenarnya mereka kaum milenial itu juga punya kepedulian yang tinggi karena tren pemimpin-pemimpin itu sekarang tidak lagi menjadi daya tarifan sendiri oleh karena itu bagaimana Pak Soto bisa mengaparkan pada kita semua ya oleh khususnya Tribun Jating itu punya kemasan yang seperti apa yang bisa menggugah dan mengairahkan kaum milenial ini dalam konten-konten politik membangun demokrasi yang baik ya kontennya besar yang gembira untuk mengairahkan kaum milenial untuk berdemokrasi di 2019 Pak Soto terima kasih Dari 31, dari 10, itu udah jauh-jauh. Dan itu karena memang yang bikin acara juga lebih berarti merupakan makna komik. Kau lebih berangnya SAG, acara SMG. Dari awal, NU dan Mbak Gita juga. Jadi NU dibuat, Pak Babel juga tak kalah tulisan. Tapi terus berarti, hari yang sama, jadikan tinggi. Tapi dalam timur itu urgensinya tinggi. Yang salah adalah ketika gelapis itu tidak mengambil gubernur jahit umur, Jadilah gelapis itu. Yang ini jangan tepuk tangan, Pak. Nah, saya kira kau menurut ini apa? Tepuk tangan, sudah selesai matu. Karena satu dari Mas Fakir, namanya full step, no communication. Nah, ini saya kira kejarah yang bisa juga, karena itu kecil ya. Jadi, yakinlah, belum tentu artis-artis yang dari Jakarta itu terpilih. Jadi, belum tentu. Pertama, saya melihat begini. Ada teori yang disebut, yaitu step to step to slow communication. Ia teori yang hadir untuk media pada masyarakat yang ketika media jumlahnya terbatas. Jadi, dari media ke tokoh, kemudian baru ke masyarakat. Hari ini, sejak tahun 80-an, tahun 92 ada buku namanya Take Today, yang menyebut kalau setiap orang adalah prosumer. Dia tidak lagi menjadi konsumer informasi, tapi dia menjadi produser informasi. Setiap orang bisa mengatur status. Setiap orang bisa mengandalkan informasi. Setiap orang bertanya dan bercerita saat itu juga. Semua orang sekarang real time. Dimana mas? Dia sederitakan, Aku sedang disini. Saya juga sering bertanya disini saya. Dimana mas? Saking jengkelnya saya putuh. Aku sedang takdiat awal. Itu salah gitu. Saking takut ya. Kadang-kadang laki-laki yang lebih kontak istrinya itu, goblok dada. Kata mas aku sayang. Nah, maka menurut saya bahwa syarat, misalnya syarat utama dalam politik, anak-anak muda, sekitar 2 bulan lalu saya ketemu dengan senor dan kapal. Mereka ini, Pak, kami ini sebenarnya pengen belajar politik. Tapi kami ini muak. Satunya, kedua, kami menjadi gagah. Dalam ruang-ruang apa yang disebut oleh Habermas, itu adalah kelihatan media baru. Jadi, ruang publik itu sekarang berisi oleh dengan kuliah. Maka, kariburan terikut ini adalah, menurut saya adalah sesuatu, sesuatu yang wajib menurut saya. Kewajiban sebagai orang-orang untuk berjalan-jalan terhadap negara, khususnya Jajimur untuk menjaga keberlanjutan kondisi yang tadi. Perangkatan, kalau tidak dijaga, ini juga agak riskan. Tapi saya kira semua bupati, semua politisi Jajimur, harus insaf untuk mengadu geribun Jajimur. Jadi, itu penting. Ini bukan pesan jauh muslim. Jadi, dapatannya harus buka. Nah, kenapa? Ada kesejajaran antara media, nanti dengan ibu. Dengan semakwa menyebut, bahwa teori media itu salah satunya, yang bagi negara-negara berkundang, sebentar adalah teori tanggung jawab sosial. Itu jawaban jelas-jelas. Jadi, saya kira jalan tengah itu yang harus ditemukan oleh peribun itu. Nah, sekarang tidak lagi bisa, kalau pula komunikasi kan berubah, Pak G. Sekarang sangat interaksi. Dulu di masa-masa saya mungkin, dan Pak G itu, kalau malam minggu, apel ke kementua yang menolak saya dulu, Pak G. Dan dia pasti nyesal lagi. Saya malam jam 9 itu, naik sepeda, kursus, berpuluhan, langsung bantu, Pak G. Saya langsung bersepeda, Pak G. Langsung pebut, sandal nyeri, tak mikir. Tapi hari ini, 30 tahun, dan tahun 80-an itu, kalau, kalau itu, ada anak saya dengan temannya di rumah, saya bantu, saya birukan, diangkat kereng-kereng, gitu. Temannya anak saya bilang, Bapak, itu inggrisih. Ada, ada toa komunikasi, yang terlesainnya harus dengan, tidak lagi bisa dengan simbolik. Nah, ini yang saya kira oleh, ini yang sejak politik pun. Anak-anak sekarang, nyeri, butuh informasi, dengan mereka. Karena itu, tribun, saran saya, harus lakukan riset tentang, berlaku mereka. Mereka tidak apolitik, tidak apolitik. Karena saya kuatir, kalau 17 April, kalau, kalau tidak ada yang mengambil, kesadaran anak muda, nanti, DPS hanya, menjadi tempat, paling indah untuk selfie. untuk bergaya, tapi tidak tahu kosong. Dia mencoblos sesuatu yang tidak tahu, dan ini saya kira bahaya besar. Saya dalam keadaan ekstrim lagi, berdiskusi dengan teman-teman, ketika juga ke Korea, tapi sebelum Pak Jokowi ke Korea, juga, Sukowi sudah salah satu. Tapi yang ada gunanya. Nah, kalau saya, arsakan negara ini, sebenarnya, agak sedikit paksa, kepada pemahaman ini. Karena terbukti, apa ya, kebebasan yang sangat liat, apa yang disambangkan yang berbas, juga, tidak tertentu. hadiran media, banyak tribun- tribun yang lain, harus melakukan. Dalam konteks pemerintahan, saya kira ada undang-undang 1428, tentang ketepukan kemasi publik. Itu kan pemerintah wajib, atau badan publik, wajib menyediakan kemasi publik. Perusahaan politik, bukan perusahaan parpol, tapi juga perusahaan kebijakan negara, kebijakan kepolisian. Ya, polisian harus menjelaskan apa yang dilakukan, dan sebagainya. Nah, ruang-ruang ini saya kira, kalau melek politik itu sama dengan melek kebangsaan. Sebagai orang yang terus mengajar politik, saya gagal sebenarnya. dalam 26 tahun itu, karena politik masih dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Dan penyakitannya sekarang transaksionalnya, luang-luangnya di masyarakat ini. Ini kan saya kira, fungsi media bukan hanya informasi, tapi juga edukasi, dan tentu harus penuhakan informasi. Nah, terakhir saya kira, Jalan Timur harus menginspirasi bagi daerah lain, dan partner shift moden semacam ini. Semoga berjaya-jaya baik. Ini persoalan bersama. participatory itu menjadi kunci kehidupan modern, teori sosiologi mengatakan, orang itu gregal business, jadi orang itu tidak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain. pribun jadi perekat untuk anak-anak yang terasa depan. Terima kasih masalah itu. Terima kasih masalah itu. Terima kasih mas Beto, ingin membagakan teman-teman pribun, hutangannya terus. Karena memang betul, jatah dilanipas mas Beto. Akhir tahun kemarin, ini jawaban itu sudah 163.000, itu lebih 23. Tapi yang bisa tervalidikasi hanya 161 pas. Bayangin, sisanya itu belum tervalidikasi, atau susah di tervalidikasi. Kita tidak bisa memayangkan seperti apa, konteks global. Ini pasti akan lebih banyak, karena ini menghadapi pemerintah seperti ini. Oleh karena itu, teman-teman pribun, punya support yang luar biasa, karena sudah hampir, dan harapannya, ini juga bisa mewajahi para kaum milenial, yang tadi Mas Yogi sampaikan 14.500.000, sehingga bisa memberikan motivasi, mereka ikut berpartisan dalam mengawal demokrasi. Kita buka sesi tanya-jawab, tiga saja. Karena waktu tidak mengulirkan, dan Pak Gubernur dan Pak Tuhan. Mulai pagi, sudah banyak akhirnya yang berada di sini. Jadi, saya buka tiga saja, silahkan. Nanti silahkan sebut nama, kemudian langsung disampaikan kepada siapa pertanyaannya. Mohon silahkan Bapak. Nanti silahkan... melipot atau memberikan informasi dari mengedukasinya hari ini kita sama seperti kayak tulur dan ayam kita harus mulai dari mana mulai dari tulur dulu karena kalau politik itu harus dibuatkan titik beratnya ada patah edukasi nah saya tidak tahu bagaimana politik ini sangat menarik diberitakan tapi dari sisi dari sisi kelamnya saja dari sifatnya belum banyak mendapatkan porsi yang baiknya kira-kira kalau contoh ini pertanyaan kira-kira terhadap hadirnya orang politiknya apa karena orang politik ini lebih pada memberikan porsi komitmen edukasi ini atau atau lebih banyak reportasi yang sisi sepenuhnya tadi kira-kira itu ya kami sampaikan terima kasih terima kasih masih dua lagi masih semangat ada yang menanya terima kasih saya lihat bahwa kalau kita kita setback pada sejarah ketika para penimpin bangsa kita ini berusaha untuk melakukan penyebaran kekerasan ide mengenai kematikan ketika itu berbidato dari satu tempat ke tempat yang lain kita berada sejarah bagaimana Bukarno dari satu kampung-kampung yang lain Tan Malaga dari satu kampung-kampung yang lain dan ide sebenarnya tidak ada bagaimana untuk memimpin kita itu berusaha untuk mengenirkan ide berpolitik yang benar dengan saya kira kita sangat sangat merasa apa ya terbantu kalau media kemudian menjadi media menjadi apa namanya tempat adanya gagasan-gagasan besar itu terdistribusi secara agar arah politik kedepan ini bukan hanya sekedar fun tetapi benar-benar kita rasakan manfaatnya sesuai sebuah sebuah-sebuah alat untuk mengubah keadaan dan saya kira itu lebih mudah dengan adanya media sekarang dengan dengan adanya bukan bukan lebih bukan bukan bahwa lebih mudah lagi tapi bahkan di era di era sekarang ya yang mungkin tidak pernah ditemukan di tempat-tempat yang lain misalnya trans-central media disitu bagaimana gagasan-gagasan besar itu kalau publik setiap hari dicekoki dengan gagasan-gagasan besar yang penuh dengan metafora penuh dengan apa namanya itu apa namanya humor-humor politik yang kerdas ya dan Pak D ini ahlinya gitu kata-kata dengar embumen lu magister augumaniola magister augumor gitu saya kira 10 tahun 10 tahun kita sama ini disuguhi oleh apa namanya itu ya berpolitik yang pan yang penuh umur yang khas Jawa Timur dan saya kira itu yang bisa dijadikan sebagai telaga dan saya kira harus dari Jawa Timur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu lagi saya buka ada silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Renan Ang Zari dari Renan Terskos Menteri Surabaya disini kalau kita bicara tentang politik itu lebih identif pada kekuasaan ya yang kekuasa ataupun yang penguasa ya saya sebagai mahasiswi atau generasi muda kita kan hidup di era besarnya teknologi ya hidup di era digital yang lebih kita serap itu media masa berita-berita yang ada di media masa jadi bagaimana kita sebagai agen perubahan agar lebih mengenal politik atau dipengaruhi jargon-jargon politik yang mungkin menguaswi media masa dan juga agar mereka lebih memahami situasi dengan lebih jelas terima kasih terima kasih memerah tahun 2016 yang lalu pemilihan yang kami amati di Amerika itu media-media mainstream itu kehilangan pengaruh di Amerika pada waktu itu karena media mainstream lebih suka untuk menyerang dipakai sebagai alat untuk menyerang dalam konteks ini adalah kandidat presiden dari baterai politik namanya Donald Trump yang memang mempunyai ruang tembok yang besar nah kemudian orang yang lebih suka kemudian warga Amerika adalah mengikuti pembahasan pembicaraan atau diskursus yang ada di media sosial sehingga kemudian media-media besar itu kehilangan pengaruh Washington Post kehilangan pengaruh New York Times kehilangan pengaruh CNN kehilangan pengaruh sehingga ketika Trump berkuasa dia selalu merata saya tidak butuh kalian lalu kemudian sekarang setelah pemerintah ganti kisah saya ingat juga pada pemilu tahun 2014 yang lalu hampir semua media masa kemudian seolah-olah terbelah menjadi dua demikian ulas sekarang nah kebetulan tribun grup ini atau media grup ini tidak dalam posisi punya kepentingan kita tahulah media grup punya Pak Surya Palo pastilah kemana-mana kita tahulah teman-teman di TV merah misalkan punya arah kemana nah kebetulan kita mempunyai kita tidak mempunyai dobar lalu kemudian kita juga mohon maaf bahwa bukan mau berlihat bersama tapi tribunews.com dalam tahun ini berada di atas bahkan sempat mengalahkan Google di dalam fenomena media itu tidak pernah ada di seluruh dunia ada news portal bisa kalian Google kami sendiri juga bingung karena apa? karena kita setiap hari payung tribunus ini dipunyai sekitar 12 juta wisita suatu angka yang lumayan lah buat ukuran Indonesia dan celakanya diantara berita-berita yang paling disukai adalah berita-berita yang menyambut konten kreatif berita-berita yang menjadi pembincangan di sosial media persoalannya adalah pembincangan di sosial media itu perlu tujuan perlu tempat ini bener nggak sih? ini masuk akal nggak sih? jadi kaum milenial ini mau berbincang politik ketika materi itu menjadi tending topik di sosial media kalau dipaksakan memenai politik yang berambar tak kemakan dong berita politik ansik di dunia milenial tidak akan pernah kemakan karena apa? benar seperti dikatakan Pak Sobara ini orang muak milenial ini muak melihat topak politik tapi ketika berita politik itu ditemas dengan lewat perbincangan sosial media lalu diberi konteks dia akan bunyi dia akan bunyi nah ini tugas kami di pasnya adalah apa yang menjadi pembincangan di media sosial itu diberi konteks lalu diberi rujuan tradisinya adalah tradisi verifikasi tradisi keberimbangan dan kebetulan kami tidak punya beban untuk tidak berimbangan nggak punya bahwa kami juga tidak mendukung Pak Prabowo tidak punya partai ini Kompas ini untuk mendukung Pak Prabowo bahwa tahun 2014 yang lalu Pak Prabowo sempat mengatakan saya merasa tidak adil dengan Kompas Gramidia karena tidak iklan mungkin itu hanya persensi dan lalu menyamakan antara Kompas Gramidia dengan dekat di Jakarta Bos yang tahun 2014 lalu memang punya political standing yang jelas kami berarti di sisi Jokowi-Jokowi tetapi sampai detik ini saya sebagai bagian dari Pompas Gramidia tidak pernah mendapatkan pesan politik apapun dari pemilik untuk melakukan standikal politik tertentu itu yang pertama lalu yang kedua betul lagi seperti yang disebutkan oleh penanya bahwa dalam konteks sekarang ini bagaimana bisa mencipta memberikan pesan-pesan politik yang substansial bukan sekedar yang gembira nah tetapi celakanya memberi pesan politik yang substansial itu kalau salah-salah dalam mengenaknya orang jadi burik jadi burik jadi jadi bosan lalu kemudian ada satu mekanisme di media masa itu dengan konteks the good news is the bad news jadi apa cara anda itu membuat sesuatu berita yang bad news lalu kadang-kadang cenderung menjadi negatif pemimpin nah kita berupaya bagaimana the good news is the good news tetapi isinya ada karena yang kita hadapi ini milenial spa ya mereka gak mau lagi baca koran saya sendiri kadang-kadang bingung juga sampai kapan koran saya ini ya surya ini pasti bisa hidup tetapi kami merasa bahwa ini tetap hidup karena kami punya platform lain kira-kira nah kemasan-kemasan ini menjadi penting di dalam politika sehingga partai-partai politik para calon para tim sukses caprisi jadi ya apa caranya membuat suasana informasi politik ini menjadi apa ya bahasa milenial dan kebetulan memang ada beberapa partai ada beberapa sosok politisi yang menangkap betul situasi ini sehingga bisa memanfaatkan media masa dalam kaca patah yang benar terkait dengan posisi milenial yang sekarang hampir separuh dari pemilihan yang ada sehingga kemudian kami merasa yuk kita bikin rumah politik supaya kita bisa sharing dengan kelompok muda untuk menangkap apa sih yang sebenarnya informasi apa sih yang kamu butuhkan menurut kebutuhan kamu saat ini karena kita gak bisa maksa tidak bisa maksa seorang produser tidak akan mungkin mendekati pasar oleh karena itu rumah politik ini kita maksudkan sebagai tempat ya lokasi atau tempat bagaimana orang-orang muda dan para politisi atau para pengamatur itu untuk bertemu untuk discuss untuk saling memahami lah kira-kira maunya apa sih yang kamu inginkan kamu ketahui dari kami apa sih nah sistem editorial pula sih begini banyak dipakai oleh sekarang di di negara-negara barat di negara-negara barat bukan hanya mengawasi isi koran tapi menanyakan eh kamu butuh informasi apa sih eh para miliar kamu butuh informasi apa sih dari para politisi dan partai politik seta para kandidatnya kira-kira itu yang yang bisa bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan kebetulan ada di tanya tadi juga terkait dengan rumah politik dan kebetulan Jawa Timur menjadi satu kolok yang kuat sekali bukan hanya dari jumlah pemilihan tapi juga pengaruh sosial politik sampai tingkat masuk dan kemudian Bapak Ibu terima kasih kalau saya tangkap yang paling senang keinginan masyarakat itu kalau siapa yang meluruskan renang-renang saya kira pekerjaan baru juga agar laris dan juga mainstream diambil posisi yang sekarang diambil oleh Mas Reddy saya lihat di jawab pos Al-Manggu dia masuk di dalam tapi terlalu kecil di situ karena jumlahan informasi yang kemudian melimpah di situ saya kira Mas Reddy pada posisi yang benar pada posisi yang sebetulnya menyelesaikan masalah karena lagnya antara informasi yang informasi mainstream tapi ini juga bagian kebajikan satu media mainstream untuk melakukan kritikal terhadap media sosial yang oke ini kebajikan baru jadi sekarang ini kalau ingin lihat informasi ini benar-benar kita kita lari kembali jadi Mas Reddy saya kira ini benar dan saya kira ini menjadi sehat sehingga suguhan kita menjadi petanggung sosial yang disampaikan yang kedua saya menyampaikan dari peran yang diinginkan dan itu jadi merujukan di Jawa Timur jalaupun kemudian harus mengambil posisi ini menurut berdapat saya antara yang diperbanyakan tadi dua politisi ini antara konsep dan derivasi ini jauh ini yang sebutnya lagnya kanceritnya permasalahan disitu jadi kasus tentang ideologi itu working ideologinya kosong jadi ideologi berjalan sehari-hari itu kosong disini dibatuh tentang Pancasila disini ada permasalahan keadilan sosial yang tidak pernah selesai disini tentang permasalahan hidup bergantung secara baik tidak terlihat tapi kemudian ribut berkara adhan yang terlalu keras jadi ini hal-hal yang sebetulnya di dalam working kesaharian kita itu tidak ketemu antara pola hidup bergampingan antara gampingan tapi juga permasalahan persisif ini yang saya kira kemudian ribut mendekatkan silahkanlah jangan terlalu jauh antara kemudian dikira-kira kira-kira kira-kira dengan lebih duit terima kasih Pak Pak Domo iya saya kira ribut ini sudah seperti pegadaian yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah pasti akan bawah masalah anak muda ini sekarang menyebut ideologinya masyarakat itu berifikasi saya cinta tapi jangan bilang siapa-siapa selama negara ide tradisi bila aku betul kami di pasca-sacara meneliti tertutup dan hasilnya misalnya terlepon anak muda butuh dedikasi jadi mereka melihat ketika yang satu membaik-membaikan dirinya di pol dan dalam kapal yang sekarang ini yang satu membaik-membaikan dirinya membaik-membaikan dirinya dan membaik-membaikan dirinya maka anak muda itu mencari pertemuan mereka dan membaik-membaikan dengan cara mereka karena tribun itu jarangnya menjadi tempat perjumpaan tribun harus menjadi tempat pertemuan kita berjumpa tapi tidak pernah bertemu nah ini titik titik pertemuan itu tentu saja dalam teori kualitas situasi pertama harus akurat harus datang jadi kalau mas Agus kalau itu tidak lagi bisa mengamalkan bidatonya dan kemudian dengan barionya saya amanah patung mas titik macam-macam hal hampir semua politisi kejadian ini menjadi kesempatan tapi jatuhnya kalau saya sukses saya bikin Surabaya patung 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 warung konfur semua dipanggil perempuan konfur tadi ini tidak bisa lagi makanya saya bilang kalau artis dia tidak ada eviden bukti-bukti yang bisa meyakinkan tidak melakukan makanya ini butuh kreatif saya sarankan Bradford untuk tadi mendengar saya tanya kepada surat raya tentang setelah 2020 mereka satu apa yang Anda butuhkan siapa salah Pak Sukho Pak Sukho tanya dulu apa yang saya butuhkan yang Anda butuhkan memberikan bukan mak kami hanya butuh waktu serantian cukup dan lapangan bola jadi dia tidak butuh renge dia tidak butuh pacaran dia hanya butuh lapangan bola ini saya ingin yang penting dan kalau enggak nanti orang keluar dan orang muda akan seperti rumus dari sana yang satu kesana yang satu kesana yang partisipasi akan menjadi ada tenta saya kira titik temutu di Jawa Poli berikut saya tidak tidak memprovokasi tapi saya menghasut agar kalau Anda tidak cius Anda bisa bikin masalah saya saya cerita bagaimana komunitas jangan hanya tribun Jawa Timur tapi tribun pacif dan sebagainya ini harus jadi agen-agen baru menyerahkan politik menyerahkan negara pada mereka tidak lagi bisa birokrasi tidak bisa lagi dalam konteks yang dia harus menyerahkan negara selahkan mereka biar mereka memutuskan kalau saya jelas masalah dikuburan tapi mudahnya butuh perubahan perubahan yang saya harus dijawab tribun saya kira pilihan jalan 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 selamat tetapi mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dihadapan moral politik yang mau tidak harus kita bersama-sama tahun terakhir ini ada saya hitung dari pagi ada lima wali kota dan lima wali kota terakhir terakhir ada bagai tsunami politik timal inilah keadaan-keadaan membuat skeptis tahun milenia dan sebenarnya diharapkan dikonstitusi pada demokrasi mohon arahan dari pagi sebagai politik yang punya moralitas yang tinggi yang santu tapi yang luar biasa ada keputusan di belgia bagi ibu kota omel disana ada 14 rehat untuk menjadi si 24 pada saat dia di 12 dia tiap hari bagaimana kehidupan malam disanapun tugas untuk 12 13 mata dia negara sama boleh tapi khusus itu dia tidak boleh gaya grup seperti itu kemudian membeli 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 dari 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 prosennya dari 14 14 orang itu apa yang dibuat itu integri pas yang dicari adalah integri pas di jawa kuno itu dibentukan kalau cari mantu bobot bibit bobot secara lingkungan sangat menempuhkan proses itu bagaimana tentang permasalahan ternyata teknologi IT tidak bisa menelesaikan tentang karakter tentang tentang untuk grimpas itu adalah proses panjang bagaimana gaya hidup jadi sekarang problem politisi adalah apakah takutnya itu kemudian mencalonkan persis yang dicalonkan bagaimana bagaimana kalau yang naik itu pengangguran yang lama dan dapat pekerjaan yang patah-patah dia selamutan syukuran terutama dari bukan tanggung jawab aspirasi ini lantai ini kena juga oleh kuni Eropa terhadap khusus kita karena pengen membesarkan jadi industri jasa buah besar setelah menyambut para kembar kemas di orang mas dan itu tidak saya mengusulkan kalau mas itu jadi kembang kami juga menyangkut para politisi yang di calon dan kemana background hidupan karena tampilan menjadi CEO di kemudian rumah yang penting keputusan secara kepron jadi tentang hati-hati tapi tidak ngerin prudensial tapi bukan dia kemudian rinnya kemudian ngecek cakram rin cakram tetap dia melakukan rin-rin tetapi sangat hati-hati di proses itu kemudian yang dilakukan saya kira benchmark kasus-kasus seperti itu karena itu bukan politisi tapi proses sangat istri ini kan jangan sampai bahwa jadi politisi adalah sampingan yang dimana-mana sudah tidak diterima terus menjadi residu terhadap hal yang tidak baik saya kira tsunami adalah pembangunan politik ini sangat penting dalam membicarakan maka besar maka orang dalam kandungan jauh mati yang ekran sangat besar dari kita ini yang kami usulkan bahwa pembangun di depan politik yang karakter lainnya bisa menjadi mekanik dan melakukan proses mekanik yang ditekati melalui proses-proses organis jadi saya kira kompon di depan ini menjadi model yang masih bisa dilakukan dan itu konsep di 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 itu dilakukan model terima kasih terima kasih wadih yang akan kita hadapi pada tahun April yang akan datang pesan dari panitia moderator tidak usah menyimpulkan karena akan ditayangkan di harian surya di Tribun dan sekelas di kompas TV terima kasih Pak saya wadih teman-teman Tribun terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata Wassalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh saya terima kasih terima kasih terima kasih minggu yang telah kita ikuti diskusi publik bertema Peran strategis Jawa Timur dalam konstatasi politik nasional Jelan Pilpres 2019 bersama Sukarwo Gubernur Jawa Timur Kusnadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sukowi Dodo Pakai Komunikasi Politik PUNER dan Pebi Mahindra Putra Direktur Tribun Network dengan moderator Kepala Birokompas TV Jawa Timur Wakil Kukai Dori langsung dari Bordang Stantika Jawa Timur Diskusi publik Peran strategis Jawa Timur dalam konstatasi politik nasional Jelan Pilpres 2019 dalam Randa Launching Tribun Jatin Network Rural Politik Jawa Timur baik yang lagi kita terima kasih dan hari ini yang terima kasih sebenarnya kita harapkan ada 3 yang harus ada kita ikuti bersama yang bisa menghasilkan sebuah pandangan yang berbeda untuk kita semua dan menghasilkan diri kita khususnya untuk menghadapi Pilpres 2019 yang sesaat lagi akan kita hadapi bersama dan tentunya kalau kita ketahui tahun 2019 petiap disampaikan oleh para narasumber berubah dalam politik untuk begitu masyarakat membutuhkan nasibar berita yang medibel cepat dan juga terpercaya oleh karena itu group of media kompas dan media akan menunjukkan produk baru untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut dan hari ini para tamu danan bersama-sama melesumat dan juga bergerak dan bergerak dari pelucuran sebuah kebutuhan masyarakat untuk produk baru yaitu launching krimenjatim network boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang biasa sekali dan pastinya yang sebaik supaya bersejarah yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya bagi generasi milenial di tahun 2019 beratang dan juga mulai dari tahun 2018 dan pasti ini juga para tamu udangan yang hadir di sini setelah produk ini di launching Anda juga berkesempatan untuk bisa mengakses betul ya dan tadi diberikan oleh Bapak Fendi bahwa akan ada jutaan ya Bapak ya ada 2,5 juta betul para generasi yang akan mengakses kebutuhan untuk informasi dalam film press 2019 pastinya benar sekali kita ketahui host kesana-sini dan juga di mana-mana khususnya untuk perang fitnah dan sekarang hadir rupanya tribut dan kebutuhan yang menjadi sebuah referensi politik tanpercaya untuk dalam film press 2019 baik dan langsung saja kita akan menikuti untuk masuk tribut Jawa dan kalau berkenan Pak Dekarwo berkata dengan Bapak Fendi Mahendam masih pernah berada di depan lalu juga mohon berkenan kepada Pak Sukor dan juga Pak Wahid bisa kembali mencari tempat kursi TID dibersilakan dan kita juga mengundang dengan hormat untuk melansi Tribun Jatir Network ini kepada Direktur Haryat Surya Bapak 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 Kripoyono Bapak Bapak Ani Sassono dan juga peninjur Tribun Jatir Network Adrianus Ani Nurkohos Sassono bisa berada di depan bisa mendampingi terlalu Tribun Jatir Network pada siang hari ini Baik Bapak bisa mengalami yang laluan ini Luar biasa sekali Baik Apakah para hadir sudah sejam temunya singgal ya Luar biasa sekali Oke Baik Adek Mohon bersenang untuk bisa pemerhatian kongkol Didampingi juga bersama dengan Bapak 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 Gloria Sassali Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Jatir Network Jatir Network Jatir Network Timur Selamat Atas di launchingnya Jatir Network Jatir Network Tribun Jatir Network Rumah Politik Jawa Timur Rumah Politik Jawa Timur Rumah Politik Jawa Timur Selamat Atas launching Tribun Jatir Network Rumah Politik Jawa Timur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Selanjutnya Kita akan ikuti Wotan Anokong oleh Bapak Bapak Haji Sukarwong Yang akan berikan kepada Newspaper Dereka Reginald Yus Direktory Group Of Media Bapak Sekarang Bapak Femi Mahendra Putra Baik Bapak Terima kasih Selamat Dengan slogan Referensi Berita Politik Jawa Timur Dimana Jari-Nai Ini akan Berita Politik Lokal Dan Nasional Yang Kepat Dan Terpercaya Bagi seluruh Masyarakat Khususnya Yang berada Di Jawa Timur Baik Terimakasih Jawa Timur Masyarakat Bisa Mendapatkan Berada Informasi Politik Terbaru Baik Alta Port S Audio Video Yang bisa Dipancarkan Terlangsung Dan Lokasi Kejadian Masih Kemudian Kesempatan Bagi media Itu bisa Menanggap Baik Semua Luar biasa Bapak Ibu Dan Juga Pada Pako Terima kasih Banyak Kalau Terimakasih Lansing Tribun Jatim Dan Rumah Politik Jawa Timur Hari ini Luar biasa Sekali Boleh Boleh Isi dulu Pakak Pakai 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 Nah Ini Masihkan Bersama Bapak Tauwi Suri Dan Juga Oh Luar biasa Baik Boleh Kembali Saya ditotong tangan Dari yang Dini Terima kasih Bersama Bapak Tauwi Suri Dan Juga Pakai Tauwi Dukung Dan Juga Pakai Sampai Bapak Adi Yang Dukai 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 Baik Luar biasa Sekali Tentunya Bapak Dari 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 Bisa Menjadi Rumah Informasi Politik Bagi Generasi Klinial Dan Juga Masjah Kejuali Menurut Susian Dan Terima kasih Sekali Bapak Gubernur Dan Tentunya Juga Demikian Langkah Dari Konsesi Diskusi Kumpulik Dan Juga Pilihan Tribun Cating Network Rumah Politik Dan Juga Tentunya Dari Dan Dan Bisa Berikan Informasi Yang Terima Dari 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 Terima kasih telah menonton!